6 Cara Membentuk Alis Sesuai Bentuk Wajah Lengkap Dengan Tutorial Semua wanita pada dasarnya akan terus mencari cara agar bisa tampil selalu cantik dalam setiap kesempatan dan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencapai cantik tampilan khususnya area wajah adalah dengan make up. Mulai dari tampilan bibir, wajah dan juga mata akan diperhatikan secara detail sehingga bisa terlihat cantik secara Keseluruhan, bagian wajah yang tidak pernah luput dari perawatan salah satunya adalah alis. Namun dalam membentuk alis tidak boleh dilakukan secara asal seperti menggunakan pensil alis. Namun bentuk dari alis juga harus disesuaikan dengan bentuk wajah yang dimiliki dan dalam ulasan. Kali ini, kami akan memberikan beberapa cara membentuk alis sesuai bentuk wajah yang bisa Anda gunakan Sebagai panduan saat membuat alis Cara membuat alis sesuai bentuk wajah Entah dengan menggunakan pensil alis waterproof, maskara atau bahkan sulam alis Maka hal penting yang harus Anda ketahui adalah bentuk alis bagaimana yang cocok dengan wajah Untuk itu, kenali lebih jauh karakteristik wajah Anda seperti bulat, oval, persegi, segitiga atau diamond, fati atau panjang Berikut panduan selengkapnya mengenai cara membentuk alis sesuai dengan bentuk wajah selengkapnya 1. Cara membentuk alis wajah bulat Untuk Anda yang memiliki bentuk wajah bulat Maka tujuan dari membentuk alis adalah agar wajah bisa terlihat lebih panjang dan bentuk alis yang Paling sesuai untuk wajah bulat adalah alis high arc Sedang untuk pensil warna bisa dipilih pensil Alis warna abu-abu, coklat atau hitam yang disesuaikan dengan warna rambut Anda Bentuk garis menukik dalam alis high arc ini akan membuat wajah bulat terlihat lebih panjang Sedangkan alis yang lebih tinggi dari batas wajah juga bisa membuat bentuk wajah terlihat semakin Panjang Hindari memakai alis berbentuk bulat karena hanya membuat wajah Anda terlihat semakin bulat Wajah bulat harus memilih bentuk alis yang halus dan lebih menonjolkan fitur pada wajah bulat Memiliki bentuk wajah bulat juga harus lebih berhati-hati dalam membentuk alis Sebab jika salah memilih maka akan merusak tampilan wajah secara menyeluruh Bentuk wajah yang bulat harus ditambahkan dengan definisi untuk mempertajam struktur tulang dan Rekomendasi bentuk alis yang paling sesuai untuk bentuk wajah ini terdiri dari tiga jenis yakni Heart Anglet Penting untuk memanjangkan wajah yang bulat sehingga lengkungan tajam atau tinggi harus dilakukan Pada alis Jaga garis alis lurus menuju puncak lalu semakin rendah menuju tepi Lengkungan tinggi akan membuka mata dan meniruskan wajah dan tampilan alis yang jauh dari hidung Akan membuat wajah Anda lebih terlihat slim Soft Anglet Bentuk siku yang lembut dan memiliki lengkungan lembut juga cocok untuk wajah bundar yang bisa Dibentuk dengan lengkungan tinggi atau rendah Lengkungan tinggi berguna untuk membuat wajah terlihat lebih tirus Bentuk lurus dan melengkung lembut di sekitar sudut atas dan bawah alis yang akan membuat postur Anda juga terlihat lebih tinggi Cara membentuk alis wajah oval Dari semua bentuk wajah Wajah oval menjadi bentuk yang paling ideal dan cara menyerah percantik alis tidak terlalu banyak Dibutuhkan Sehingga pembentukan alis yang dilakukan hanya bertujuan untuk mendukung tampilan wajah oval saja Bentuk alis terbaik untuk wajah oval adalah soft anglet dengan ketebalan yang diatur sesuai dengan Keinginan Anda sehingga akan memingkai wajah Anda dengan lembut Soft Anglet Bentuk alis ini tetap lembut namun juga terlihat tetap bulat dengan sudut yang tidak tajam namun Memiliki lengkungan lembut Untuk siang bisa dibuat lebih tipis dan rendah Namun untuk tampilan dramatis bisa menggunakan bentuk tebal dan tinggi High arces Bentuk alis ini akan memperlihatkan bentuk wajah yang lebih lonjong dan terlihat lebih seksi Lengkungan tinggi akan membantu untuk membuka wajah Anda dan sangat tepat untuk pemilik wajah oval Gunakan liner alis dan pilih warna pensil alis yang alami Cara membentuk alis wajah panjang Untuk wajah berbentuk panjang Pembentukan alis bertujuan agar wajah yang panjang tersebut bisa terlihat lebih pendek atau lebih Seimbang dan untuk bentuk alis terbaik adalah datar atau flat dan bukan dengan cara memanjangkan Alis Jika alis semakin datar dalam batas yang wajah ini dibentuk pada wajah panjang Maka akan semakin mengecilkan garis wajah sehingga bisa terlihat lebih seimbang Cara membentuk alis wajah persegi Untuk Anda yang memiliki bentuk wajah persegi Maka cara merapikan alis dan membentuk alis bertujuan untuk menghaluskan dan menyeimbangkan garis Rahang yang terlihat kuat pada wajah persegi Untuk bentuk alis terbaik bagi wajah persegi adalah bentuk alis melengkung atau rounded Setelah itu, tambahkan juga sudut yang menikung atau high arc Jika rahang yang Anda miliki semakin tegas Maka alis yang dibuat juga harus semakin menikung sehingga hasilnya terlihat tajam di bagian atas Alis untuk memperhalus tampilan rahang yang tegas Anglet sape Ada dua jenis bentuk anglet sape yakni Sof yang membentuk lengkungan tipis dan halus serta hard Yang akan membuat tampilan wajah terlihat lebih muda dan membuat wajah terlihat lebih panjang Bentuk alis dengan siku yang lembut namun tegas untuk menghaluskan tampilan wajah Sedangkan pada bagian atas dan bawah sudut alis dibuat dengan lembut Kurve sape Bentuk alis yang juga disebut dengan S Sape hampir serupa dengan soft anglet yang bisa membuat Wajah terlihat lebih panjang di mana bentuknya dimulai dengan garis sedikit melengkung dan Dibulatkan pada sudut alis yang merupakan perpaduan dari kurva dan sudut sehingga bentuknya disebut Dengan S Sape Cara membentuk alis wajah hati Untuk pemilik wajah berbentuk hati Maka cara membentuk alis natural bertujuan untuk menghaluskan sekaligus menyeimbangkan dagu yang Runcing serta dahi yang lebar Bentuk alis terbaik untuk tipe wajah ini adalah kombinasi dari rounded dan low art Atur ketebalan alis sesuai dengan keinginan Anda dan secara rutin cukur serta cabut alis yang Terlihat tebal supaya dahi yang terlihat lebar bisa dipersempit dan mengimbangi bagian dagu yang Lancip Medium and Grumet Untuk Anda yang memiliki pola alis tipis dengan ujung tajam Maka hindari pola alis yang sangat tipis sebab bentuk wajah hati tidak cocok dengan tampilan alis Ini Pilih bentuk sedang dengan lengkungan halus sehingga lebih cocok dengan bentuk wajah ini Rounded Brow Pattern Untuk Anda yang memiliki pola alis bulat Maka gunakan lengkungan rendah ke arah tengah namun jangan terlalu keras sehingga cocok dengan Bentuk wajah hati Trimmed Tile Trimmed Tile sangat cocok untuk wajah bentuk hati yakni ekor yang halus dan tidak terlalu banyak Menonjol keluar Cara membentuk alis wajah diamond Untuk mendapatkan tampilan lebih lembut dan mengurangi lebar wajah Anda Buat penuh Untuk wajah diamond Penuhi alis sehingga terlihat lebih tebal untuk menyempurnakan bentuk wajah antara bagian wajah Yang lebar dan garis rahang Rounded Brow Alis bulat juga tepat digunakan pada wajah diamond untuk menyeimbangkan antara dahi dan pipi yang Lebar Pola alis panjang sedang Wajah diamond juga cocok dengan bentuk alis yang lebih panjang namun tidak terlalu tebal Pola alis pendek dan penuh Untuk tampilan alis yang penuh Maka jangan bentuk alis terlalu memanjang untuk menyeimbangkan bentuk wajah diamond Inilah 6 cara membentuk alis sesuai bentuk wajah lengkap dengan tutorial Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa